Intro Shalom selamat berjumpa, terima kasih buat hari yang Tuhan memberikan bagi setiap kami. Saya mau berkata kalau kita ada saat ini karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara semuanya yang saat ini bersama dengan saya. Saya mau berkata bahwa biarlah sukacita itu ada dalam setiap kehidupan pribadi kita. Kenapa saya berkata demikian, kalau ada sukacita maka kita dapat berjalan dengan sukacita, dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita ke depan. Kenapa perlu ada sukacita dalam kehidupan kita? Tanpa sukacita kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa sukacita kita tidak bisa menyapa orang dengan hati yang penuh damai sejahtera. Tanpa sukacita kita tidak bisa mengasihi orang. Tanpa sukacita kita tidak bisa memeluk orang yang kita kasihi. Saya mau berkata sukacita itu perlu sekali ada dalam kehidupan pribadi kita. Kita melihat di dalam Filipi 4 ayat yang keempat berkata, Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya suka sekali dengan kalimat ini bersukacitalah. Saya mau menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya orang yang penuh dengan sukacita. Seringkali orang berkata kepada saya, kok kamu ini gak ada susah-susahnya? Kok kamu gak pernah sedih? Kok kamu tidak pernah murung? Yang ada sukacita-sukacita ketawa dan menyapa dan menyapa. Itu ada dalam diri saya. Kenapa? Karena saya sekali lagi saya mau berkata, Saya sudah adakan pemberisan saya dengan orang-orang di sekitar saya. Saya mau bernyampaikan kepada saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita orang yang dikasihi Tuhan. Kita orang yang dicintahi Tuhan. Tuhan berkata dalam firmannya, Begitu banyak perkataan Tuhan tentang bersukacitalah. Saat ini saya mau mengajak kita semuanya. Tanggalkan semua beban kita. Biarlah sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tanpa sukacita kita tidak ada senyum. Tanpa sukacita kita tidak bisa menjalani hidup ini. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga saya punya sukacita damai sejahtera itu. Bukan berarti tidak ada gesekan. Bukan berarti tidak ada goncangan dalam diri saya. Ada itu memang dalam hidup saya. Karena saya tahu sukacita Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa senyum, saya bisa menyapa, saya bisa memeluk dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti saya. Saya tidak mau menyimpan sampah-sampah itu ada dalam kehidupan saya. Karena saya tahu tidak bisa menyatu dalam hidup kita dengan sukacita. Kalau kita harus punya sukacita yang dari Tuhan, kita harus tanggalkan sampah-sampah itu. Sampah kemarahan, sampah kebencian. Banyak sekali sampah-sampah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita minta rohol kudus Tuhan. Kita minta sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Maka terpancar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat sukacita Tuhan yang ada dalam hidup kita. Apapun keberadaan kita, mungkin dulu kita seorang pemarah. Mungkin kita dulu seorang yang membenci. Mungkin kita dulu seorang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemarahan dengan kemarahan. Tapi setelah sukacita Tuhan itu ada. Buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Maka damai sukacita. Maka kehidupan yang membawa dampak itu ada dalam pribadi setiap kita. Asal kita mau tempatkan sukacita. Yaitu Tuhan sendiri itu adalah kehidupan kita. Saya mau berkata, tidak ada artinya kita menyimpan semua yang busuk dalam hati kita. Kita tidak tahu, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara yang ada saat ini. Yang bersama dengan saya. Saya mau berkata, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Biarlah sukacita Tuhan itu ada. Setiap saat, setiap detik, setiap nafas kehidupan kita itu harus ada dan terpancar kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Saya juga mau berkata, biarlah kehidupan kita itu boleh menjadi cermin. Bagaimana kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Kita tidak tahu. Tapi saya mau bilang kepada kita semua saat ini. Ayo, kalau belum ada sukacita, belum ada pengampunan, sekarang bereskan itu dalam setiap pribadi kita pada saat ini. Kita tidak tahu apakah kita keluar, tiba-tiba Tuhan katakan, nah Adam kembali. Tapi saya mau berkata kita harus bersiap itu setiap saat. Saya seorang istri, saya apapun keberadaan saya, apapun keberadaan dalam rumah tangga. Saya mau semuanya itu dibereskan. Di saat kita keluar, kita mau keluar dengan sukacita, damai, sejahtera. Di saat kita keluar dari rumah, kita harus ada shalom dalam kehidupan kita. Pribadi kita, suami dan anak-anak kita. Sehingga kemanapun kita pergi, jangan ada kata penyesalan. Kenapa? Kita tidak tahu seperti saya bilang tadi sebelumnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Biar ada shalom, biar ada sukacita, damai, sejahtera itu dalam setiap pribadi kita. Sehingga ada damai, sejahtera dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mudah sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Saya mau berkata kepada kita semua. Kalau itu belum mampu kita ada sukacita dalam hidup kita. Kita datang, kita ambil waktu, kita bertelut. Kita berdua dengan Tuhan roh-roh-roh kudus kata. Kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Kenapa teman saya bisa penuh sukacita Tuhan? Kenapa teman saya yang pernah dan seringkali dialami, mengalami. Mungkin dibully, digosipin dan dikucilkan. Tuhan, kenapa dia ada sukacita, kenapa saya Tuhan? Saya belum bisa melepaskan pengampunan, kenapa Tuhan? Saya belum ada damai, sejahtera, kenapa Tuhan? Saya belum ada sukacita. Saat itu kita duduk di bawah kaki salib Tuhan. Kita berdua dengan Tuhan, kita bilang Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau sembuh Tuhan. Ayo Tuhan tolong aku Tuhan. Sehingga aku mau melepaskan semua yang ada, yang telah mengganggu kehidupan saya. Saya mau Tuhan biarlah sukacita itu memenuhi hidup saya. Sehingga kemanapun saya berada, kemanapun saya melangkah, dimanapun engkau mengutus saya, biarlah orang melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam kehidupan saya. Sehingga sukacita saya itu boleh membawa dampak bagi banyak orang. Saya bersyukur kemanapun saya pergi, selalu orang berkata, Nur Lela kamu tuh gak pernah sedih ya. Nur Lela kamu gak pernah dikecewakan ya. Kok kamu tuh senyum terus, kamu sukacita terus. Pernah gak? Ya, saya mengalami itu mungkin setiap saat. Tapi saya tidak mau merusak damai sejahtera Tuhan. Sehingga sukacita itu terus mengalir. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan saya. Sehingga dimanapun saya berada, senyum saya itu boleh dinikmatin orang. Kita gak tahu mungkin ya senyum kita itu bisa memulihkan hati orang yang lagi luka. Mungkin pelukan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, kebaikan kita. Sehingga orang bisa melihat dan saat kita peluk mereka merasa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada Tuhan roh kudus dalam kehidupan setiap kita. Pada saat ini, sebelum saya mengakhiri, saya ajak kita semua berdoa. Yang belum ada sukacita, yuk sama-sama kita berdoa satu dengan yang lain. Sehingga sukacita itu terpancar dalam kehidupan kita. Bapak di dalam surga, saat ini hamba berdoa Tuhan biarlah sukacita itu terus mengalir. Dan kasih Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi ada sukacita Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin.